Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sekiranya UMNO mengadakan pemilihan parti hujung tahun ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan dicalon dan dipilih sebagai Presiden Parti, kata Ketua UMNO bahagian Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Azri Abdul Aziz. Ahli Parlimen Padang Rengas itu menjelaskan, kerana tersebut ketika ditanya pada satu forum di Yusuf Ishak Institute di Singapura pada Kamis, sama ada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi boleh dikalahkan sekiranya pemilihan parti itu diadakan dalam masa terdekat. Secara logiknya, jika kita ada pemilihan parti tahun ini, dia Ismail Sabri sepatunya menjadi Presiden. Maksud saya Presiden Parti tidak semestinya menjadi Perdana Menteri dalam keadaan sekarang karena kita perlu mendapatkan sokongan daripada gabungan kita. Contohnya, seperti Zahid hari ini dia Presiden. Kenapa dia bukan Perdana Menteri? Atas sebab yang jelas, dia ada kes makamah, katanya. Mengulas lanjut, Nazri Aziz juga menjelaskan ahli-ahli UMNO akan menggunakan saluran undi sebagai tempat untuk meluatkan suara hati mereka. Katanya, saluran undi yang rahsia itu akan digunakan sebaik-baiknya oleh ahli-ahli UMNO bagi menyatakan sokongan atau bantahan mereka kepada mana-mana pemimpin. Mereka, ahli UMNO, tidak suka bersuara. Apabila undi adalah rahsia, saya fikir mereka akan melakukan perkara yang betul. Mereka tidak perlu berkata apa-apa, mereka hanya mengundi itu sahaja, katanya lagi. Ketika ditanya, apa akan berlaku sekiranya Ahmad Zahir Hamidi terus dipilih mengetuai UMNO, Mohamed Nazri menjelaskan, keadaan tidak akan berubah karena ahli Parlimen Bagaan Datuk itu tidak boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Mengulas tentang pindahan penebagaan UMNO yang meluluskan usul agar pemilihan dibuat 6 bulan selepas PRU diadakan, Mohamed Nazri menjelaskan apa yang difahaminya. Pemilihan parti tetap perlu dilakukan, bukan memanjangkan jangka hayat kepimpinan sekarang. Terima kasih telah menonton!